Terima kasih. 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 yang saya bilang itu Pak, yang kendala itu Pak. Oh, oke. Gangguan ya, oke. Yudianto. Yudianto ada? Ada yang punya kabarnya, Yudianto? Tidak ada kabar ya, Yudianto ya? Tidak ada kabar ya, Yudianto ya? Nanti diingatkan ya, karena Yudianto biasanya kalau absen memang selalu ada laporan terkendala nih katanya. Yudianto dari mana ya asalnya? Ada yang tahu nggak? Afif. Tahu nggak Afif? Belum Pak, masih diubung. Tapi asalnya Yudianto di mana? Di luar Kontianak, di mana daerahnya? Nggak tahu. Oh, belum kenalan ya kalian ya? Udah sih Pak, minta saya nipah. Udah, lupa. Yang lain nggak ada yang tahu Yudianto dari mana asalnya? Nggak tahu ya? Oh, belum kenal ya dengan teman-temannya ya? Satu kelas nih. Oh, nanti gimana nih PR-nya? Biar bisa saling kenal ya? Punya nomor HP-nya, punya alamatnya, nomor orang tuanya ya? Jadi kalau ada apa-apa, kalian bisa saling berkomunikasi. Bisa saling menginformasikan gitu ya. Karena ini kan jumlahnya tidak sampai 40 orang kan satu kelas, jadi harus saling mengenal ya. Oke. Ada ketua kelasnya kah di kelas ini? Adua. Adua. Siapa ketua kelasnya? Izin, Pak. Saya, Pak. Oh, Hafif ya. Ketua kelas. Kalau ketua angkatan, adakah ketua angkatan? Dari angkatan kelas A1, A2, A3, ada ketua angkatannya nggak? Izin jawab, Pak. Ada, Pak. Siapa? Kelas mana? Ardi Kurniawan. Ardi. Oh, sama ya. Hampir sama namanya ya. Ardi Kurniawan ya. Ardi Kurniawan ya. Dia kelas apa tuh? A1, A2, A3? Lupa? Lupa ya, Pak. Kalau senyum-senyumnya ini lupa kayaknya nih. Oke. Udah berapa lama nih kuliah? Hampir satu bulan ya. Dan sudah ada orientasi juga sebelumnya. Udah ada orientasi di TKKMB kan? Masih kurang sepertinya ya. Harus bisa lebih kenal lagi nih gimana caranya gitu ya. Oke, itu PR ya. Nanti bisa saling kenal dengan temannya ya. Oke, itu aja sih yang belum absen nanti bisa diingatkan. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan. Kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa. Menurut agama dan keakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selamat. Berdoa selesai. Oke ya, masih semangat gak ini? Dari jam pagi tadi udah on ya. Ada yang jam 6.30 agama katanya. Kelas berapa tadi yang agama ya? A1 atau A2 ya? A2 ini kaya yang pelajaran agama tadi pagi setengah 7? Bukan ya? Iya pak. A1 A2 gabung. Oh gabung agama. Jadi kaya tadi setengah 8? Eh setengah 7? Jadi ya dengan Pak Bustamil ya. Oke. Ya gitu ya. Berarti dari pagi tadi udah on ya. Jadi wajah-wajahnya nih ngantuk gak nih ya? Ngantuk lah ini ya. Oke, masih semangat ya? Masih semangat? Siap, insya Allah pak. Oke. Orangnya semangat, laptopnya semangat, kuotanya juga tetap semangat ya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan di suasana yang seperti ini ya. Tetap muka langsung diganti dengan tetap layar. Semoga layarnya tidak jenuh melihat wajah kita ya. Tidak retak, tidak secah tuh laptopnya. Oke. Dan mudah-mudahan tetap semangat. Jaga kesehatan yang penting. Jangan sampai stress. Nah kalau stress susah tuh. Apalagi seharian kan? Oke. Sekali-sekali gerak ya. Jangan sampai duduk terus di depan tuh. Nanti malah timbul penyakit. Belajar ilmu farmasi, malah timbul penyakit baru. Ya. Tidak bergerak atau kurang gerak, kurang olahraga dan sebagainya. Ya coba sekarang berdiri dulu lah semuanya. Berdiri coba. Mana nih berdirinya? Berdiri dulu. Ya. Jangan kameranya aja yang berdiri, orangnya. Mana berdiri? Coba gerak dulu, gerak dulu. Gerak dulu. Nah dipimpin ketua kelas, Afib. Mau gerakan apa nih? Mau senam apa? Buka mic-nya, Afib. Senam apa nih kira-kira yang bisa mengurangi ketegangan? Boleh dipimpin teman-temannya. Senam tepuk tangan boleh. Gerakan tangan boleh. Gerakan jari boleh. Gerakan pinggang boleh. Silahkan, Afib. Ya, Afib memangat dulu. Ya. Senam apa nih ya? Silahkan boleh dipimpin temannya. Mau ngapain nih? Senam biasa ya, ya? Senam farmasi gimana? Senam farmasi gimana? Senam farmasi. Menggerus obat mungkin? Menggerus obat? Nah itu buat sambal nanti ya. Ya silahkan Afib. Boleh dipimpin gerak-gerak dulu. Tangan, kaki, bau, pinggang. Silahkan. Ya Pak. Silahkan. Ya oke, diikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih Afif Fadil Azmi ya. Sudah memimpin gerakan-gerakan. Ya, nanti kalian begitu ya. Selama perkuliahan, setiap hari kan duduk. Ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi, di meja kan. Ya, harus diselingilah dengan bergerak ya. Jangan sampai nanti kurang gerak malah menimbulkan penyakit yang lain ya. Kurang gerak, kurang olahraga, mata juga letih melihat layar terus ya. Dalam berjam-jam itu kan, sekali-sekali lah melihat ke yang lain ya. Nah, jarak jauh dilihat, keluar gitu. Jangan melihat yang laptop terus gitu ya. Nah, biar apa? Biar tetap bugar, tetap fit gitu. Karena suasana seperti ini memang harus banyak bergerak juga ya. Oke. Kemudian, jangan sampai, tadi stress, terbebani. Nah, dinikmati aja, dijalani ya. Dibawa happy aja, dibawa enjoy, dibawa senang. Jangan lupa senyum. Nanti layarnya ngeri lihat kita, takut gitu ya. Hidup itu udah banyak beban, jangan dibikin beban yang lebih berat lagi gitu. Ya, gitu ya. Igo, mana senyumnya Igo? Igo sapu terang, nah gitu. Dimas nih nggak nampak nih, nampak, nampak jidatnya aja nih. Takut ya, senyumnya nanti bisa mengalihkan perhatian Raihana nih. Oke, santai ya. Oke, udah siap ya, kita lanjut ya. Oke, jadi intermezzo saja, jadi jangan sampai terlalu tegang, tetap santai, tapi bisa serius gitu. Jadi tiga S ya, santai, serius, sukses gitu. Bila perlu S-nya ditambah. Senyum, salam, sopan, apa ya? Kalian biasanya diajarkan 7 S ya. Apa ya? Senyum, salam, sopan, santun, siap, sigap, semangat, santai, serius, sukses. Banyaklah S-nya, sekian S gitu. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan pertemuan yang perdana lah ya, terkait dengan Praktikum Pengantar Analisis Farmasi. Jadi sebelumnya kita belum sempat ketemu di Praktikum ya, tapi di teori kita sudah berinteraksi, baik itu di Google Classroom atau di Google Meet tadi ya, dan juga di channel YouTube gitu. Jadi kita gunakan berbagai media yang ada, seperti itu ya. Nah, saya akan coba share screen dulu ya. Jadi untuk pengampu mata kuliah Praktikum ini ada dua dosen juga, sama seperti teori ya. Ada saya dan juga ada Bu Prati. Mungkin sudah jelas ya, ada nampak ya. Nampak yang saya share ya. Oke, nah ini adalah pengantar analisis farmasi, namun untuk Praktikum, karena kita dilaksanakan tidak langsung di laboratorium, tapi tidak mengurangi esensi dari Praktikum ya, maka kita akan lakukan secara daring ya. Dan nanti ketika ada kesempatan melakukan di laboratorium, ya kalian sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang penting lah terkait dengan pekerjaan di laboratorium itu. Nah, kita kenalan dulu nih dengan Praktikum ini ya. Jadi, Praktikum ini namanya Praktikum Pengantar Analisis Farmasi. Jadi dia satu paket lah dengan teorinya pengantar analisis farmasi. Dosenya ada dua, Bu Pratiwi dan saya sendiri, Hadi Kurniawan. Kemudian, tadi di teori pagi-pagi kita sudah menyampaikan ya, banyak sekali aplikasi dari analisis farmasi ini yang bisa kita gunakan salah satunya dalam ilmu farmasi. Nah, kemudian, jadi Praktikum ini nanti harapannya sebagai pengantar ya, analisis farmasi dan mengenal dasar-dasar ilmu kimia dan penerapannya dalam ilmu kefarmasian. Nah, itu yang paling penting. Nanti yang akan kita singgung adalah, ini yang pertama ini, hari ini kita akan sampaikan terkait responsi ini. Kita akan menyinggung cara-cara bekerja yang baik di laboratorium. Nanti kita belajar tentang etika di laboratorium dan pengenalan laboratorium. Kita akan mengenal tentang alat, bahan, dan keselamatan kerja ya. Itu penting. Karena kalian mahasiswa baru ya, kita akan kenalkan dengan ini dulu sebagai dasar nanti untuk kegiatan Praktikum yang akan selalu digunakan di mata kuliah-mata kuliah yang lain. Saya yakin kalian di sini dari SMA, dari jurusan IPA, ya sudah tidak asing dengan laboratorium ya. Nah, jadi kita akan melakukan penguatan-penguatan di S1 ini yang sesuai dengan jurusannya. Yang tentunya akan diaplikasikan dalam pekerjaan kefarmasian nantinya. Nah, selanjutnya selain kita bekerja di laboratorium, bagaimana? Bekerja yang baik di lab, kemudian kita juga akan mengenal alat. Saya yakin semuanya sebenarnya sudah kenal ya. Nah, tapi biasanya ada yang lupa, nanti kita diingat lagi. Ada yang belum kenal, ya kenalan dengan alat-alatnya. Selain kenalan dengan alat, bahan, juga tentunya harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu yang penting. Nanti di akhir, pada hari ini kita akan lakukan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama ini dengan Google Meet nih, pada siang hari ini. Kemudian nanti di akhir akan ada post-test ya, dari hasil apa yang saya paparkan saat ini. Nanti ada post-test, kalian kerja dalam kelompok. Kemudian nanti jam 18.30 malam, saya akan post pertemuan yang kedua dan absen ya. Tapi itu pertemuannya melalui Google Classroom saja, tidak Google Meet. Ada arahan-arahan yang akan saya berikan nanti di Google Classroom. Deadline-nya satu pekan sebelum pertemuan yang ketiga pekan depan. Jadi, pekan depan juga kita dua kali ya. Nah, habis itu kalian UTS. Jadi, sebelum UTS kita ada empat kali. Setelah UTS nanti kita akan lanjutkan. Apa lagi nih, keselamatan kerja, skill lab dasar. Nah, ini penting nih, sebagai dasar kalian, bagaimana cara menimbang, bagaimana cara memiped, bagaimana cara menggunakan alat. Sehingga nanti bisa bermanfaat nih, ketika memiliki skill, keterampilan yang dasar tentang lab. Kalian bisa aplikasikan, paling tidak dalam praktikum. Lebih lanjut, nanti kalau kalian melakukan penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, karena beberapa tentunya ada yang skripsi nanti di laboratorium. Mungkin ada yang melakukan skripsi di, mengambil data di lapangan, dan sebagainya ya. Nah, kalau di laboratorium berarti harus memiliki skill lab dasar. Kemudian apa lagi, pembuatan larutan. Nah, pembuatan larutan. Terkait dengan teorinya tentang pembuatan larutan, larutan itu apa, bagaimana menetapkan konsentrasi larutan. Saya yakin semuanya sudah saya sampaikan melalui video penjelasan yang ada di Youtube sebelumnya ya. Saya yakin semuanya sudah menyimak dengan bersama. Kalau ada yang lupa, boleh dibuka kembali ya. Kemudian, konsep dasar asam basa juga ada disinggung di dalam video sebelumnya ya. Tentang citrasi asam basa juga ada disampaikan. Jadi nanti kalau dengan saya, materinya, praktikum kita adalah ini, pengenalan bekerja di laboratorium. Kemudian pengenalan alat bahan, keselamatan kerja. Nah, itu yang akan kita sampaikan hari ini. Kemudian, dilanjutkan dengan ini, citrasi asam basa atau citrasi netralisasi. Nah, sampai di situ aja ya. Dengan saya. Nanti untuk dosen selanjutnya, dilanjutkan dengan citrasi yang lain. Mungkin citrasi redox dan juga grafimetri. Nah, diingatkan kembali, teknik analisis kuantitatif konvensional ada citrimetri dan ada grafimetri. Nah, kalau dengan saya, sampai ke tadi, citrasi asam basa. Salah satu jenis citrasi saja ya. Nanti dengan dosen yang selanjutnya, dilanjutkan citrasi redox dan juga grafimetri. Seperti itu ya. Nah, harapannya dari praktikum ini nanti, mahasiswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ya, walaupun ini sebenarnya idealnya dilaksanakan di laboratorium. Tapi karena kondisi seperti ini, ketika kita tidak bisa melaksanakan semuanya, maka prinsipnya jangan kita tinggalkan semuanya. Maka kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kan gitu. Nanti ketika ada kesempatan kita masuk ke lab, kita sudah tidak asing lagi. Karena sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar lah terkait dengan laboratorium ini. Kemudian, tentunya ini akan menjadi landasan ya. Untuk bidang ilmu kefarmasian dan juga mata kuliah-mata kuliah lanjut yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, seperti itu. Selain itu, kita juga akan mengenal nanti terkait dengan laboratorium itu sendiri apa, fungsinya gimana. Kemudian, bagaimana bekerja di laboratorium itu yang baik. Agar apa tidak mencelakakan diri kita dan orang lain. Kemudian, kita juga akan mengenal simbol-simbol bahan-bahan kimia yang ada di dalam laboratorium itu kita harus kenali. Dan dasar-dasar keselamatan kerja di lab serta pertolongan pertama di laboratorium. Nah, itulah yang akan kita singgung pada kesempatan hari ini. Mungkin kita akan sampaikan dalam dua SKS, ya. Kemudian satu SKS-nya nanti kalian akan mengerjakan post-test dari apa yang saya paparkan ini, ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya, maka untuk penilaian, ya, samalah seperti halnya mata kuliah yang lain, ada penilaian-penilaian, seperti itu, ya. Nah, nanti ada nilai-nilainya, A, B, C, D, E, ada rentang-rentangnya, dan ada bobot-bobot penilaiannya. Mungkin bobot penilaiannya yang agak berbeda, biasanya kan kita absen 10%, ya. Ada 20, 30, 40, nah ini bobot penilaiannya absensi aktivitas 20%. Jadi, absen sudah dapat nilai, hadir gitu, sudah dapat nilai, ya. Tapi ditambah aktivitas, keaktifan, interaksi yang positif, nah itu tentunya akan menambah poin bagi yang aktif. Jadi, diharapkan semuanya bisa aktif. Kemudian nanti kalau ada tugas-tugas, atau ada tugas pendalaman materi, kalau ada tes, dan sebagainya, kuis, nah itu juga ada nilainya. Kemudian nanti kalau ada laporan, atau ada presentasi, dan sebagainya, juga ada nilainya. Dan juga ada responsi, ataupun ada ujian akhir, gitu ya, ada nilainya tersendiri. Saya harapkan semuanya bisa lulus di praktikum ini, ya. Jadi, praktikumnya memang satu SKS, tapi bobot waktunya berbeda. Kalau praktikum itu, satu SKS kurang lebih 180 menit, atau 3 jam. Tapi kalau teori, satu SKS, itu berdasarkan peraturan, ya, kurang lebih 50 menit, gitu, tatap mukanya. Nah, tapi pengertian satu SKS itu tidak hanya 50 menit tatap muka, tapi ditambah dengan satu SKS itu selain 50 menit tatap muka, 60 menit itu belajar mandiri. Jadi, sebenarnya kalian punya hak atau kewajiban, ya, belajarnya. Saya pikir, hak lah ya, hak kalian lah untuk belajar. Karena kewajibannya kan bayar SPT, kan? Jadi, kalian punya hak untuk belajar mandiri, nah, setiap mata kuliah atau per SKS-nya itu 60 menit. Jadi, kalau kalian pengantaran par, satu SKS, berarti tatap muka itu satu 50 menit, ya, belajar mandiri itu satu jam, dan tugas terstrukturnya yang ditugaskan oleh dosen itu satu jam, seperti itu. Jadi, makanya ada tugas-tugas terstruktur itu untuk memanfaatkan pembelajaran secara mandiri tadi. Oke, mungkin demikian, ya. Selanjutnya. Untuk kelompok, nah, jadi dalam praktikum ini, yang kita inginkan adalah tidak hanya kemampuan individu, ya, tidak hanya kemampuan individu yang unggul, tapi yang paling penting, jauh lebih penting juga adalah bagaimana kita teamwork, ya, kerja sama dalam tim. Kalau praktikum kita di laboratoran gitu, karena apa kita bekerja, ada target prosedur kerja yang harus kita pahami, kita kerjakan, tapi atas waktunya 3 jam. Praktikum di lab itu 3 jam bukan waktu yang panjang, ya. Nah, bukan waktu yang panjang dalam sebuah penelitian, bahkan orang bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, tapi kalau kita di lab itu kan mini saja, yang pengenalan secara sederhana saja. Kadang waktunya kurang. Maka di situ yang penting adalah kerja sama tim, bagaimana membagi kerja dalam tim. Nah, kita itu yang penting. Dalam kelas ini pun penting. Kita tidak zamannya lagi bahwa kita itu kerja mandiri, individualisme, tidak mementingkan orang lain, gitu ya. Diri kita sendiri yang penting, nilai saya tinggi sendiri dan saya pengen jadi juara kelas. Tidak zaman kalau seperti itu di dalam universitas, di dalam perguruan tinggi. Karena apa? Tidak ada hubungannya kalau kita tertinggi terus kita juara satu, juara dua. Tidak kan ya, beda dengan sekolah kan ya. Kalau sekolah itu kan nilai tertinggi, berebut-berebut, mau ngasih tahu teman pun, kita wah takut nanti disaingi, saya tidak juara satu lagi, gitu. Kalau di perguruan tinggi tidak demikian. Dalam dunia kerja juga tidak demikian. Justru yang paling penting bagaimana kita mampu bekerja sama dalam tim. Ya, walaupun lah kemampuan kita itu menengah, tidak unggul-unggul banget, paling tinggi, gitu. Tapi kalau cerdas secara pribadi, punya nilai yang tinggi, tapi tidak bisa bekerja sama, egois, egois, gitu ya. Individualis, ya tidak ada gunanya dia. Nah, dalam bekerja itu. Kecualilah dia punya perusahaan sendiri, dia jadi bosnya, dia jadi pekerjanya, dia sendiri suka-suka dia, gitu. Tapi secara umum pekerjaan apapun itu yang diutamakan adalah kerja sama dalam tim, gitu. Masalah kemampuan, masalah keahlian bisa dilatih. Nah, gitu ya. Tapi lebih bagus lagi, punya keunggulan akademik, tapi juga punya kemampuan kerja sama dalam tim, wah itu luar biasa tentunya. Kenapa? Karena paling tidak seseorang yang memiliki IPK yang paling tinggi, IPK yang bagus, nilai yang bagus, itu artinya dia mampu memanage dirinya sendiri, kan gitu logikanya. Kalau dia punya IPK yang bagus, berarti dia mampu memanage dirinya sendiri, mampu untuk belajar, mampu untuk menguasai, mampu untuk membagi waktu, dan sebagainya, sehingga dia bisa berprestasi. Nah, gitu. Jadi IPK juga penting, walaupun bukan satu-satunya parameter keberhasilan seseorang. Tapi itu salah satu parameter untuk melihat seseorang itu serius menjalani pendidikan. Paham gak maksudnya? Nah, jadi nilai itu jangan sampai dijadikan Tuhan. Jadi berhala nilai ini. Gara-gara ingin mendapatkan nilai yang tinggi, kan? Semuanya melakukan segala cara. Nah, gitu. Tapi itu adalah salah satu saja parameter. Nah, gitu ya. Tapi jangan sampai untuk mendapatkan tadi nilai, kita melakukan segala cara yang instan. Sekali kita membuat orang lain tidak percaya terhadap diri kita, itu adalah musibah besar. Maka itu akan jadi cap bagi diri kita bahwa kita itu orangnya tidak amanah, atau kita orangnya curang, dan sebagainya. Itu jadi stempel tersendiri. Maka buatlah branding image kita masing-masing dengan image yang terbaik. Jangan sampai image yang negatif, yang orang mengenal diri kita. Misalnya ego. Wah, kalau orang mengenal ego nih, orangnya gimana ya? Murah senyum, misalnya. Orangnya itu amanah, dan sebagainya. Nah, itu kan luar biasa. Jangan sampai ada stigma yang negatif, yang orang capkan kepada diri kita, yang kita sendiri yang membuatnya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang share screen. Oke, ya. Sudah jelas ya. Nah, ini adalah, nanti ada beberapa pertanyaan sederhana. Sambil saya memberikan materi, ada sedikit pertanyaan. Nanti di akhir baru ada post-tab. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah pengantar praktikum. Nah, kita akan mengenal etika di laboratorium, dan mengenal laboratorium itu sendiri. Dimana di dalamnya ada alat, ada bahan, dan ada keselamatan kerja di laboratorium. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang kita harapkan hari ini bisa dicapai ya. Pertama, kita mampu menjelaskan definisi dan fungsi laboratorium. Kemudian kita mampu menjelaskan etika bekerja di laboratorium. Tentunya kita juga menerapkan etika itu demi kita sendiri sebenarnya, dan juga orang lain, untuk kesehatan dan keselamatan kerja kita di laboratorium. Walaupun kita belum masuk secara real di laboratorium, ya, tapi kita harus mengetahui ini dulu. Jadi kita berilmu sebelum beramal, seperti itulah, kurang lebih ya. Nah, sebelum kita masuk lab, karena kita sekarang belum bisa masuk lab ya, kita ketahui dululah tata caranya, etikanya, dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga mampu mengenali jenis alat dan fungsinya. Nah, serta dapat menggunakan alat. Nah, untuk bagian ini, bagian alat ini, nanti saya akan dalami lebih lanjut di pertemuan yang kedua malam ini. Nanti saya akan berikan arahnya, yang bisa dikerjakan secara berkelompok dalam waktu satu pekan. Biar kenal dengan alat, mana gambarnya, fungsinya, bagaimana cara gunakannya. Nanti kalian harus cari dari berbagai sumber. Nanti ada saya berikan beberapa contoh. Nah, untuk kelompoknya, ya, nanti ini kan sekitar ada 38 orang, ya, 39 sebenarnya, tapi jadi 38, ya. Nanti bisa dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Jadi, sesuaikan, urutkan saja dari NIM. Jadi, 10 orang pertama, itu kelompok 1, ya. Atau 9 orang, nanti kalian hitunglah, kalau memang 38 dibagi 4, nah, kan ada kurang lebih 9, ya. Nah, nanti bisa diatur tuh, kalau 38, ya. 38. Nanti intinya ada 4, dan setiap kelompok, silahkan untuk dipilih ketua kelompoknya, untuk memandu, untuk mengingatkan, untuk menjadi koordinator, ya, dari kelompok masing-masing, kalau ada tugas, ada hal-hal yang harus didiskusikan. Nah, jadi ada yang 9, ada yang 10, lah, ya. Nanti silahkan bisa diatur. Ada yang 9 orang, ada yang 10. Jadi, diurutkan saja, 10 orang pertama, misalnya, 10 orang kedua, 10 orang kelompok ketiga, atau 9 orang kelompok yang keempat, dan seterusnya. Jadi, sampai 4 kelompok. Kemudian, yang keempat, mampu mengenali bahan, ya. Bahan-bahan apa saja yang ada di laboratorium. Kemudian, kita juga mengenal simbol bahaya, dan juga pertolongan pertama di lab. Oke, kita coba lihat satu persatu, ya. Nah, kita mulai dari lab dulu. Saya yakin ini bukan sesuatu yang asing. Jadi, ini adalah di SMA pun sudah punya lab. Nah, kalau dari KBBI, jadi laboratorium itu, atau kadang disebut dengan lab, itu suatu bangunan, suatu tempat, ruangan, kamar, ya. Di mana di dalamnya itu dilengkapi dengan peralatan. Ada bahan. Berdasarkan ada metode keilmuan tertentu. Nah, digunakan untuk apa? Untuk riset atau penelitian. Untuk praktek pembelajaran. Untuk eksperimen atau percobaan ilmiah. Untuk pengukuran. Kemudian menguji, mengkalibrasi, memproduksi. Dan sebagainya, bahkan untuk pelatihan ilmiah. Nah, di mana di situ ada terhadap apa sih pelatihan? Terhadap bahan-bahan atau benda-benda, sehingga kegiatan tersebut bisa terkendali. Nah, di situ terkendali. Jadi, ada yang mengatur. Tidak sembarangan bekerja di laboratorium tanpa aturan, tanpa target, gitu ya. Nah, tapi ada pengertian yang lain menurut Permenpan, bahwa laboratorium itu adalah unit penunjang akademik. Nah, dalam hal ini kita perguruan tinggi, berarti memang kita ini laboratorium itu di jurusan apapun, pasti ada lab-nya. Dan lab itu tidak mesti ruangan tertutup. Bisa juga ruangan terbuka. Ya, karena unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, ya. Bisa ruangan tertutup, bisa tempat yang terbuka, bahkan bisa lapangan dan bisa di masyarakat laboratorium itu. Tidak mesti dalam artian sempit suatu ruangan saja. Suatu gedung saja, gitu ya. Tapi bisa juga tempat yang terbuka. Bisa itu permanen, bisa bergerak. Jadi, laboratorium itu tidak mesti suatu bangunan yang permanen, tapi bisa juga sesuatu yang bergerak, gitu. Dikelola secara sistematis. Untuk kegiatan apa? Nah, sama seperti yang disebutkan di atas tadi, pengujian, kalibrasi, ada produksi, skala terbatas, skala lab, ya. Kalau industri, mungkin skalanya besar, ya. Untuk memproduksinya. Nah, ada peralatan dan bahan. Ada metode keilmuan tertentu, ya. Sama seperti di atas tadi, ya. Dalam rangka apa? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, bisa untuk pendidikan, ini seperti kita, pembelajaran, ya. Bisa juga untuk penelitian, untuk riset-riset ilmiah, untuk menemukan sesuatu, atau menguji sesuatu. Atau bahkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, kalau kita memiliki ide, penelitian dan pendidikan, kita memiliki kemampuan di farmasi, misalnya bagaimana membuat sabun, cair, ataupun sabun padat, gitu, ya. Dan membuat kosmetik. Kemudian, berdasarkan keilmuan, kita coba di lab, di dalam penelitian, kemudian kita hilirisasi. Kita aplikasikan kepada masyarakat. Kita sosialisasikan. Kita adakan pelatihan. Nah, sehingga masyarakat bisa membuat sabun sendiri, dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya, misalnya seperti itu. Ataupun bagaimana caranya masyarakat bisa membuat hasil pertaniannya menjadi lebih awet. Misalnya pisangnya tidak mudah busuk, gitu ya. Atau kelapanya tidak mudah busuk. Ataupun bagaimana mengolah makanan sehingga punya nilai yang lebih. Nah, itu kan aplikasi-aplikasi keilmuan yang dibagikan kepada masyarakat. Jadi, bermanfaat juga itu. Nah, nanti kalian sambil berjalan perkuliahan, pasti nanti ada yang mengajak kalian. Biasanya dosen mengajak, yuk ikut kami penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Ya, kalian jadi tim mahasiswanya bantu dosen, gini, gini, gini. Nah, ada itu biasanya. Jadi, kalian kalau diajak nanti untuk berkolaborasi dengan tim dosen, ya itu suatu kesempatan yang berharga ya untuk dimanfaatkan. Untuk menambah wawasan kita selain kita belajar di kelas. Seperti itu. Jadi, langsung ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan dosen. Seperti itu ya. Nah, kalau fungsi, macam-macam fungsinya. Sumber belajar, sarana, pendidikan, untuk mengembangkan keterampilan intelektual, motorik, juga termasuk keberanian ternyata. Untuk mencari kebenaran ilmiah, kita mencari. Kadang apa yang kita coba di lab, itu kan belum tentu sama hasilnya dengan yang kita baca di teori. Di situ juga keberanian kita, kejujuran kita, untuk menyampaikan apa hasil eksperimen kita. Kalau dia berbeda dari yang pernah kita baca, kenapa kita cari? Apa faktor penyebabnya? Nah, kan seperti itu. Jadi, peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, itu prinsipnya ilmuwan. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi, dia harus menyampaikan apa yang dia buktikan di laboratorium itu dengan jujur. Rasa ingin tahu juga dipupuk di sini, di laboratorium. Penasaran. Kenapa ya? Ini tambah ini, kok jadi begini reaksinya? Coba di lab. Selain itu juga percaya diri. Karena apa? Karena kita punya keterampilan, punya pengetahuan. Jadi, kita punya rasa percaya diri. Nah, itu fungsinya. Nah, kalau di Farmasi Untan, namanya laboratorium itu kan sebenarnya ada sesuai bidang keilmuan yang dipelajari. Nah, kalau di Farmasi Untan ini, kita ada empat laboratorium yang di bawah jurusan Farmasi, ya. ProdiFarmasi. Kalau di ProdiFarmasi, S1 Farmasi, ada Laboratorium Kimia Farmasi, Biologi Farmasi, Teknologi Farmasi, dan Farmakologi Farmasi Klinis. Ini ada di Gedung Fakultas Kedokteran, dan sebagiannya ada di Gedung Farmasi. Kalau mungkin kalian sudah pernah jalan-jalan ke Untan, atau ke FK, atau ke Gedung Farmasi, nah, kalian akan melihatlah nanti fasilitas-fasilitas yang ada, ya. Kalau di Prodi Apotekar Untan, ada satu laboratorium lagi, Laboratorium OSCE, ya. Nah, Laboratorium OSCE. Ya, mungkin nanti kalau sudah ada kesempatan untuk jalan-jalan, ya, boleh. Mungkin walaupun sebelumnya kemarin, PKKMB-nya secara online, ya. Belum melihat langsung. Nah, ini, hari ini kita juga sekaligus kontrak praktikum, ya. Tujuannya agar apa? Agar kita bisa mematuhi tata tertib praktikum, tujuannya agar lancar, dan keselamatan untuk kita juga, ya. Dan dalam praktikum, ataupun pekulihan apapun, saya harapkan mahasiswa untuk proaktif, seperti itu. Nah, sebagai bentuk proaktifnya, saya berikan satu pertanyaan mudah sekali. Ada yang mau coba jawab nggak, kira-kira? Silahkan. Harus berani, kan, tadi ya. Harus berani dan percaya diri. Hidupkan mic-nya. Saya, Pak, coba. Nama saya ini. Saya mau coba jawab. Silahkan. Saya, Pak. Mau mencoba, Pak. Ya, silahkan. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Nopani Sikial Bermen. Dari pertanyaan, Pak Pani, berikut ini adalah pakaian yang wajib digunakan pada saat praktikan masuk laboratorium, yaitu, jawabannya adalah B, Pak. Jazz Laboratorium. Oke, betul, ya. Ini pertanyaan mudah. Tapi kalau kita praktekkan, bisa jadi lupa. Nanti masuk lab, wah, pakai sendal. Masuk lab, tidak pakai jazz lab. Masuk lab, sambil makan. Nah, kadang kan kita tahu, cuma kadang kita lupa. Jadi, ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita implementasikan nanti kalau kita punya kesempatan masuk ke lab, ya. Oke. Lanjut, ya. Nanti ada pertanyaan lagi, ya. Masih banyak pertanyaan yang lain. Siap-siap nanti, ya. Nah, ini yang kedua, etika. Etika bekerja di lab. Kenapa? Karena dalam laboratorium, khususnya lab kimia farmasi, tentunya banyak dong bahan-bahan berbahaya, ya. Bukan air saja isinya. Bukan aku ades saja, ada bahan-bahan berbahaya. Gitu. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam melakukan kegiatan di lab. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Agar kita tidak celaka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apa ini yang harus kita lakukan? maka senyawa pelarut itu harus kita jauhkan dari mulut. Jangan kita sembarangan mau mencoba apa, memindahkan pelarut satu ke wadah yang lain karena tidak ada pipet atau ball fillernya. Kita seperti memindahkan, ingat nggak, kalau kalian keboco, apa namanya, kehabisan bensin di motor. Nah, kita biasa punya selang, kita hisapkan selang itu ya untuk mengambil bensinnya, kita masukkan ke botol kan ya. kemudian kita pindahkan ke motor yang lain misalnya kayak gitu. Nah, itu jangan dilakukan di laboratorium. Kita menghisap larutan-larutan dengan mulut. Wah, berbahaya ya. Gitu. Hidung, menghirup dengan sembarangan. Bahkan ada cara membaui larutan kan ya, tidak langsung dihirup. Nanti ada kita lihatkan gambarnya ya. Kulit juga hati-hati. Bisa iritasi, bisa rusak jaringan kulit kita. Mata, pakaian. Nah, itu harus kita jaga itu. Makanya, untuk menjaganya bagaimana? Maka, kita wajib menggunakan sepatu yang tertutup, bukan sepatu yang terbuka ya. Kita pakai jaslab yang rapi, dikancingkan, tentunya juga dijaga kebersihannya. Dicuci, dan sebagainya jaslab itu ya. Agar tidak kontaminasi. Dan tidak mengkontaminasi lab, tidak mengkontaminasi tubuh kita. Karena jaslab itu tadi misalnya, terkena bahan kimia, terkena bakteri, virus, dan sebagainya ya. Jadi, kita harus jaga tool. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang di musim COVID nih. Baju, pakaian yang kita pakai dari luar, segera dicuci, segera mandi. Kan gitu. Kemudian yang kedua, jangan mencicipi makanan, minuman di dalam lab. Jadi, kalau mau makan, minum, di luar lab. Sebenarnya berbahaya juga, karena dalam lab itu kan banyak senyawa-senyawa, bentuknya gas, ataupun cairan, ataupun bekas tangan. Takut mengkontaminasi dan menjadi racun nanti. Seperti itu ya, tidak aman. Kemudian, kalau menggunakan bahan kimia, ya nanti ada sarung tangan dan masker. Sarung tangan dan masker. Nah, ini harus diperhatikan, karena pernah terjadi ya, mahasiswa yang sedang melakukan nge-lab nih, dia mipet gitu, mipet larutan, H2SO4, H2SO4 itu asam sulfat ya, tapi yang pekat, yang ada di lemari asam. Dia ambil, kemudian dia pindahkan ke wadah, ternyata di ujung pipet, masih ada sisa, belum habis sempurna. Masih ada satu tetes lah. Kemudian ternyata netes di pahanya. Masih ada untungnya, masih ada untungnya. Untungnya dia pakai jas-lab, dan celana yang dia pakai pun bahannya tebal. Sehingga yang bolong, kena tetesan. Tetesan saja tuh, bolong berasap gitu ya. Kena jas-labnya, bolong. Tapi tidak sampai ke kulit. Untungnya sampai ke jas-lab aja, dan dia berhenti sampai di, bagian celana yang tebal itu. Bayangkan kalau itu terkena kulit, selain iritasi, mungkin bisa merusak jaringan, bisa luka bakar gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Makanya sebelum kita bekerja di lab, kita mau menggunakan bahan apa, wajib kita ketahui, apa sih yang mau kita hadapi nih? Kita cari dulu MSDS-nya. Apa itu? Material Safety Data Sheet. Jadi lembaran data terkait dengan keamanan bahan. Kita harus tahu, apa sih sifat bahannya ini? Korosif kah? Atau karsinogenik? Mudah meledak? Mudah terbakar? Atau bagaimana? Atau hanya air biasa? Aquades misalnya. Nah, harus diperhatikan. Kemudian ada sarung tangan khusus biasanya nih, untuk mengambil bahan di lemari asam. Sarung tangan karet yang tebal, yang memang tidak tembus, kalau dia tertetes ya. Memang khusus lah. Dan ada maskernya, bahkan ada kacamata pengaman, Google's ya, untuk menutup mata, bahkan ada yang untuk menutup seluruh wajah, tergantung ya. Nah, bagi yang menggunakan SoftLand, itu juga harus hati-hati, khawatir bisa berinteraksi dengan uap dari larutan yang kita gunakan, yang kita pipet, sebagainya ya. Bisa korosif, atau bahkan bisa lengket di SoftLand, dan sebagainya. Bisa berbahaya untuk mata. Makanya ada pelindung mata ya. Nah, wanita yang tidak pakai hijab nih, yang rambutnya panjang, harus diikat dengan rapi. Tujuannya apa? Nanti takutnya di lab terjadi kecelakaan akibat tersangkut pada alat-alat yang berputar. Ada alat-alat yang berputar ya. Kalau di laboratorium kita, ada juga namanya rotari evaporator ya, berputar gitu ya. Dan benda-benda lain lah, entah mixer atau blender yang ada di lab. Nah, itu bisa membuat bahaya, harus kita perhatikan. Gitu ya. Nah, ini juga nih, harus kita perhatikan. Boleh bicara, gitu ya. Tapi berbicara yang bermanfaat sesuai dengan pekerjaan kita di lab. Karena kalau kita terlewat batas, lelucon, berkelakar, tidak pada tempatnya, maka itu berbahaya untuk kita juga. Kita kadang lupa, gurau-gurau, tersenggol, yang pasti pekerjaan kita tidak selesai jadinya kalau kita banyak bergurau. Boleh bergurau, tapi pada tempat dan pada waktu yang tepat. Nah, kan begitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri pada waktu dan tempat yang tepat. Seperti itu ya. Nah, kemudian perhiasan juga hati-hati karena bisa rusak. Tadi karena bahan kimia dan sebagainya. Ada alat-alat gelas hati-hati pecahan. Nah, kemudian ini juga pernah terjadi di lab nih ya. Jadi, sedang bekerja dengan alat gelas, tiba-tiba kalau di kampus lain pernah juga itu rotari evaporator ya untuk menguapkan ekstrak. gitu ya. Tiba-tiba pecah karena tekanan dan sebagainya pecah. Biasanya juga aman-aman saja. Mungkin mau nasibnya pecah ya. Nah, kemudian gelasnya itu berhamburan gitu. Berhamburan sampai bisa menempel ke kulit, ke tangan, ke muka, ke wajah, sehingga luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Itu di kampus lain. Tapi di farmasi pernah juga nih. Apa ya kemarin ya? mereaksikan zat kalau nggak salah ya. Kemudian ada kesalahan dalam mencampurkan gitu. Jadi, kalau di dalam kimia itu agak berbeda dengan matematika. Kalau matematika A tambah B itu kan sama dengan B tambah A kan ya. Kalau di ilmu kimia beda. A tambah B belum tentu sama dengan B tambah A. Contoh, kalau kita ada asam atau basah yang kuat. kita ingin mencampurkan dengan akuades, dengan air. Mana urutan yang benar? Nah, ternyata urutan yang benar itu adalah di dalam wadah itu kita harus masukkan air dulu. Gitu ya. Akuades dulu sejumlah tertentu. Baru kita tambahkan asam atau basah kuat secara perlahan dan hati-hati. Agar apa? Agar akuades yang ada di wadah bisa meredam, bisa meredam reaksi eksotermik yang ada dari asam atau basah yang kuat itu tadi. Buktinya nanti kalau kalian pegang wadahnya panas sekali itu. Hati-hati. Kadang kalau lupa tiba-tiba terasa panas gitu ya. Langsung kalian lepaskan. Wah, bisa pecah terpercik tadi asam atau basah kuat kena tubuh kita bahaya. Jadi mau hati-hati. Jadi bekerjanya kalau bekerja dengan asam basah yang kuat itu dilemari asam. gitu ya. Agar uapnya juga bisa ditarik oleh blower yang ada di lemari asam dan juga tidak mencemari udara yang ada di lab. Kemudian ada kalau kita tukar misalnya kalau kita ingin mencampurkan asam basah dengan akuades kita ingin membuat larutan ya. Asam basah yang pekat kita masukkan ke wadah dulu baru terakhir kita tambahkan dengan air. Nah itu bisa menyebabkan eksplosif ya bisa pecah nanti atau bisa meledak gitu. Karena terjadi reaksi eksotermik. Kalau lagi tidak beruntung meledak ya pecahan kacanya meledak sekaligus dengan isinya tadi asam kuat yang ketambahan dengan air secara tiba-tiba nah itu kan seperti itu bisa membuat bahaya. Itu pernah terjadi pecah ya. bahkan ada pecahan kaca yang sampai masuk ke mata dan sebagainya karena tidak menggunakan pelindung mata. Nah itu kan kita tidak harapkan jadi kita harus pelajari etika bekerja di lab agar kita bisa mencegah sehingga tidak terjadi pada diri kita dan juga pada teman kita. Gitu ya. Jadi etika di lab ini aman untuk diri kita aman untuk laboratorium itu sendiri. aman untuk alat dan bahan yang ada di lab. Alat kita tidak pecah, bahan kita tidak terkontaminasi, gitu ya. Termasuk diri kita juga selamat dari benda-benda yang ada di laboratorium. Kemudian kalau ada tas, barang tentunya diletakkan pada tempatnya. Apalagi yang lain. Nah kalau misalnya ingin menghirup udara atau debu jangan mencium langsung tapi dikibaskan nanti kita lihatkan gambarnya dikibaskan gasnya menggunakan tangan membau gitu. Mungkin dulu di SMA udah pernah diajarkan ya. Kemudian kalau kalian nih membuat bekerja dengan asam kuat reagen yang korosif gitu ya reagen-reagen yang mudah menguap mudah terbakar itu juga harus hati-hati. Maka nanti kita harus mengenal simbol-simbol bahan berbahaya itu apa saja biar kita tidak sembarangan. Kalau mudah terbakar ya janganlah didekatkan dengan api dan sebagainya atau dipanaskan secara langsung di atas api gitu ya. Kemudian kalau ada asam dan basah yang kuat kalau dipanaskan kalau misalnya kita kan biasa ada dipanaskan reaksinya ya jangan ditambahkan air ke dalam asam atau basah yang tadi ya udah disampaikan tadi ya wah itu bisa langsung meledak gitu bisa langsung eksplosif karena terjadi eksotermik ya nah hati-hati kalau mau menambahkan asam basah itu kan harus air dulu ya jangan sampai asam dan basahnya ditambahkan air nah itu bisa menyebabkan meledak ya wadahnya dan isinya gitu jangan memanaskan mencampur menuang atau mengocok bahan kimia dekat dengan wajah dan tubuh sendiri atau orang lain jadi harus jauh dari wajah dan tubuh biar tidak membahayakan ada uapnya dan ada uapnya dan sebagainya itu ya jadi harus mengarah ke tidak tubuh kita dan tidak juga orang lain nanti ada gambarnya ya kita lihat kemudian tadi ini kalau ngambil ngambil larutan itu harus gunakan ball filler atau filler pipet jangan menggunakan mulut ada alatnya untuk menarik nanti ada ball filler ada atau filler ya ada yang bentuknya bola ada yang bentuknya seperti tabung plastik gitu ya ada yang bentuknya bola mungkin pernah ya itu pasangannya pipet biasanya pasangannya pipet volume atau pipet ukur pipet gondok nah itu biasanya ada filler kemudian bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dilemari asam jangan dikerjakan di luar agar tidak mengkontaminasi udara lab kita dan gunakan sarung tangan masker dan juga bila perlu kacamata pelindung misalnya apa kalau kalian bekerja di menggunakan asam klorida HCL fosfor kemudian asam nitrat berasap kemudian amonia belerang dioksida dan sebagainya nah seperti itu nah ini adalah contoh tadi nah coba silakan siapa yang mau berpendapat kenapa gambar yang nomor 1 itu benar yang sebelah kiri sebelah kanan itu salah silakan yang belum ya yang mau minum silakan ya kalau yang mau minum silakan siapa yang mau berpendapat izin mbak silakan silakan larutan larutan atau uap atau debu dengan cara menggivitaskan mak bukan langsung bukan langsung dihirup dengan pancaidra kita ya oke ya nah betul ya jadi jangan dihirup langsung tapi dibawi dengan cara dikibaskan gitu ya oke 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 ya nomor 2 ada cara mengambil larutan nah cara mengambil larutan misalnya kalau ada botol kaca ada pipet kaca ya bisa kita ambil dengan cara ditutup ujungnya kemudian kita bisa pindahkan itu biasalah kayak kita biasa minum es teh ya kita pakai pipet kita tekan ujungnya kan bisa kita memindahkan cairan itu es teh kita di pipet itu ya bisa ya tapi kan bisa juga sih kita mau memindahkan dengan pipet tetes sekarang kan banyak tuh ada pipet tetes atau pipet pipet yang lain nah ini juga bisa nih kalau seperti ini oke nomor 3 nah kenapa cara mereaksikan larutan yang dengan larutan lain yang sebelah kanan kok salah ya sebelah kiri kok benar ya kayaknya kurang lebih gambarnya itu apa ya ada gak yang bisa menjelaskan menjelaskan silahkan silahkan Nurul Fauziah mungkin mau coba Nurul Fauziah kenapa nomor 3 itu sebelah kiri benar sebelah kanan salah mana Nurul Fauziah baik pak sepertinya itu supaya kita bisa melihat dengan jelas ukuran dari larutan yang akan kita masukkan ke tabungnya gitu pak jadi biar lebih tepat gitu takarannya yang mana nih yang kiri kah yang kanan biar lebih jelas yang itu pak yang gambar 3 kan yang yang atas tuh maaf pak yang gambar 3 yang sebelah kiri itu kan nah itu tuh kan jauh tuh dijauhkan nah itu tuh agar karena sesuai dengan cara kerja di laboratorium tadi itu kan jangan didekatkan dengan diri kita atau orang lain kan nah jadi kita tuh harus di agak ada jarak gitu dengan diri kita agar tidak papar diri kita atau orang lain gitu pak oh ya 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 oke oke betul ya jadi kalau mereaksikan zat satu larutan satu dengan larutan yang lain itu harus menjauhi dari wajah kita dan juga orang lain gitu jangan dekat terlalu dekat jadi itu tangannya agak diluruskan gitu tidak didekatkan dengan wajah atau tubuh kan gitu nah agar apa kalau terjadi gasnya atau reaksi yang terjadi sebagainya ya tidak langsung ke wajah kita atau ke pernafasan kita gitu nah kemudian yang nomor 4 kenapa kira-kira yang kiri benar yang kanan salah ya cara mereaksikan suatu larutan dengan larutan lain dengan menggunakan pipet tetes nah kenapa yang kiri itu benar yang kanan itu salah ada gak yang mau mencoba izin menjawab pak ya silahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Insan Kamil nah jadi mengapa alasan nomor 4 itu yang kiri benar dan yang kanan itu salah karena yang kiri itu meneteskan larutannya itu dari mulut tabung reaksi jadi pipet tetesnya itu tidak berhubung tidak berkontak langsung dengan larutan yang ada di dalam tabung sedangkan di sebelah kanan itu berkontak langsung sehingga dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi pada pipet tetesnya oke mengkontaminasi pipet tetes nanti pipet tetes itu masuk lagi ke larutan yang satu malah mengkontaminasi bahan yang lain ya betul ya jadi seperti itu ya nah kalau yang kiri ini dia dimulut tabungnya dan diteteskan melalui dindingnya ya kalau yang kanan ini salah karena langsung disentuhkan ke larutan yang ada di dalam tabung reaksinya seliru nah ini juga nih kalau memanaskan larutan ya kalau yang benar itu seperti yang kiri nah seperti itu di tengah-tengah itu tidak langsung dari bawahnya karena apa nanti akan menghasilkan banyak apa namanya bisa mendidih disitu ya terlalu mendidih jadi nanti ada uap-uap gas yang terlalu banyak dihasilkan nah kemudian yang bawah itu juga salah gelas ukur dan alat-alat gelas kaca yang tebal tidak boleh dipanaskan jadi bukan menggunakan tabung reaksi tapi malah memanaskan pakai gelas ukur padahal gelas ukur fungsinya untuk mengukur volume tertentu kan ya malah digunakannya untuk memanaskan itu juga salah jadi penting nanti dalam mengenal alat sehingga kita bisa memilih alat yang cepat untuk kita gunakan jangan sampai menggunakan alat yang keliru selain merusak alat bekerja kita juga tidak benar juga bisa membahayakan diri kita ini kalau pecah kan bisa tumpah dan sebagainya bisa berbahaya untuk kita dan untuk teman yang ada di sekitarnya nah kalau juga menuang larutan ini bisa dituang langsung seperti gambar kiri atas atau bisa juga dituang melalui batang pengaduk nah ini biasanya kalian nanti bisa aplikasikan dalam praktikum farmacetika membuat sediaan farmasi membuat sirup ingin menuang kalau tidak ada corong misalnya ya bisa dengan batang pengaduk nah sekarang pertanyaan saya yang selanjutnya nomor 7 nih bawah nih cara membaca tinggi larutan dalam gelas ukur apa maksudnya ini ya ada gelas ukur terus ada salah ada benar ada salah apa itu maksudnya cara membaca tinggi larutan dalam gelas ukur siapa kira-kira ya mau mencoba yang belum baik pak tapi saya sudah tidak apa-apa oh silahkan yang lain belum ada ya silahkan oke baik jadi cara membaca tinggi larutan dalam gelas ukur saya juga pernah diajarakan dari guru fisika saya jadi untuk membaca suatu ukuran itu tidak boleh dengan arah yang dari atas atau dari bawah supaya tidak terjadi kesalahan paralaks jadi mis maksudnya ada kesalahan sedikit dari sebenarnya misalnya nih larutannya itu ada 100 ml tapi karena kita baca dari atas dia jadi berkurang jadi ada kesalahan disitu oke jadi betul ya tadi kesalahan paralaks karena sudut pandang kita yang berbeda ya jadi kata kuncinya adalah harus melihat ukuran itu sejajar mata tidak usah tidak usah dari atas dan juga jangan dari bawah karena nanti ukurannya bisa berkurang atau bahkan bisa berlebih kalau olah gitu jadi nanti aplikasinya kalian dalam membuat larutan kalau kalian mengambil ukuran membuat ukuran di gelas ukur maka lihatnya harus jajar mata demikian juga nanti kalau melakukan teknik titrasi kan titrasi itu ada buret ya di dalam buret itu berapa volume yang diperlukan sehingga larutan itu berubah warna nah itu kan ada volume yang kita lihat maka jangan sampai melihatnya juga paralaks maka kita harus usahakan sejajar dengan mata ya nah selain itu selain sejajar dengan mata menghindari paralaks kesalahan pengukuran ada satu hal yang penting juga kita dalam melihat atau melihat alat ukur apa itu kita lihat meniskusnya meniskus ya pernah mendengar ya mungkin meniskus ya ada meniskus cekung ada meniskus cembung nah sebelum ke meniskus coba kita lihat disini kalau contoh meniskus itu nanti lihat di gambar berikutnya sebelumnya kita lihat dulu ini adalah serangkaian alat titrasi yang nanti tidak asing kalian melihat ini ya jadi di sebelah kiri dulu kita lihat ada ada besi yang berdiri itu namanya statif ya statif kemudian ada yang mengikat atau memegang buret itu namanya klem kemudian yang ditegang oleh klem itu buret buret itu tempat memasukkan larutan ya larutan yang akan digunakan untuk titrasi nah kemudian ada kerannya disitu ada kerannya yang sebelah bawah itu kerannya mengarah ke kanan nah bagi orang yang bekerjanya tangan kanan ya ya maka keran itu dipegang menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan itu memegang Erlenmeyer Erlenmeyer itu tempat menyimpan analit atau menyimpan sampel yang akan kita ketahui akan kita tentukan kadarnya gitu ya nah kemudian biasanya setelah diputar kerannya dia akan menetes kemudian kita akan sambil menggoyang ya sambil memutar Erlenmeyer itu kita putar gitu sampai dia terjadi perubahan warna yang konstan tapi warnanya adalah warna pertama yang menunjukkan perubahan warna dan konstan makanya dalam video-video sebelumnya ada diinformasikan terkait dengan titrasi ini kan yang paling baik itu adalah titik akhir titrasi mendekati titik ekivalen makanya dibantu dengan adanya indikator agar terjadi perubahan warna untuk menetapkan bahwa titrasi itu sudah bisa diakhiri karena kalau titik ekivalen itu tidak bisa diamati dengan mata karena titik reaksi kimia terjadi secara stoichiometri tidak bisa diamati dengan mata telanjang tapi harus dibantu dengan suatu bahan yang namanya indikator sehingga terjadilah kelebihan tetesan titran yang ada di dalam buret itu berinteraksi dengan analit yang ada di Erlenmeyer nah kelebihan itu berikatan dengan indikator menghasilkan warna nah warna yang terbentuk konstan dan warnanya muda gitu ya pertama kali bentuk dan konstan tidak balik lagi ke germi gitu nah itulah titik akhir titrasi jadi semakin dekat dengan ekivalen nah itu semakin bagus titik akhir titrasinya karena apa kalau kelebihan kelebihan cairan yang menetes di Erlenmeyer maka warnanya akan semakin pekat berubah warna tetap memang tapi warnanya makin pekat nah semakin pekat berarti sudah menjauhi titik ekivalen karena sudah terlalu banyak cairan yang sudah masuk ke Erlenmeyer berdekatan dengan indikator sehingga warnanya makin pekat makin pekat gitu bahkan di prinsip dalam titrasi ini adalah ketelitian karena ini kan alatnya konvensional alat sederhana maka ketelitian seorang peneliti itu penting seperti itu ya dan teknik menggunakan ini penting untuk diperhatikan bahkan ada prinsip namanya setengah tetes dalam titrasi apa itu ya itu ketika kita meneteskan biasanya kan kalau kita meneteskan titrasi dia warnanya hampir berubah pink tapi kita gojok bening lagi kita teteskan lagi berubah pink kita gojok bening lagi nah itu artinya sudah hampir mendekati titik air titrasi tapi belum sampai gitu ya maka harus hati-hati bahkan tetesannya harus dilambatkan bahkan ada prinsip setengah tetes jadi di buret itu sudah keluar larutan titrannya sudah mau netes tapi belum netes nah kemudian di gambar yang ini kan ditempelkannya di mulut labu Elmer tuh Elmer ditempelkannya kan kemudian di sebelah kanan disemprotnya dengan botol semprot yang berisi aquades nah itu setengah tetes jadi harapannya dengan setengah tetes tetes tadi itu dia bisa menyebabkan perubahan warna yang konstan bahkan itulah keselitiannya bahkan setiap tetesan itu sangat mempengaruhi tetes demi tetes itu bayangkan kalau kelebihan beberapa tetes volumenya sudah tidak akurat lagi gitu ya nah berarti kita bekerja kurang seliti seperti itu kita lanjut nah ini ini pipet yang saya maksud tadi coba kita lihat ada gak yang mau mencoba ini kalau kita memipet yang sebelah kiri berapa ini kira-kira volume yang kita pipet ada skalanya dan ada larutannya nah selain paralaks mata sejajar dengan skala perhatikan meniskus nah silahkan ada gak yang mau mencoba berapa volume yang dipipet yang sebelah kiri nih ada kiri ada tengah ada kanan yang kiri dulu silahkan siapa kira-kira rehana coba rehana di ini nah berapa volume yang sebelah kiri ada 4 ada 5 ya nah itu kira-kira berapa itu silahkan rehana ya izin menjawab menurut saya itu 4,5 4,5 oh oke kita lihat 4,5 4,2 4,6 4,8 sorry 4,5 tadi 1,2,3,4,5 jadi 4 sudah lewat 4,5 tapi disitu kalau kita lihat seperti ada belum menyentuh garis 4,5 sebenarnya ya seperti ada kosong sedikit kan nah maka disini dia masuk ke dalam rentang ini sebenarnya hampir 4,5 jadi masuk rentang 4,48 sampai 4,5 ini tergantung ketelitian alat ketelitian alat 0,02 jadi 4,5 hampir sampai juga itu jadi rentangnya 4,48 sampai 4,5 nah coba bandingkan dengan yang paling kanan dulu kita lihat paling kanan Rehana coba lihat yang paling kanan berapa yang paling kanan itu yang paling kanan itu 4,9 4,9 oh kalau 4 oh yang dilihat yang mananya nih Rehana yang garis tuh Kak iya Pak kok bisa 4,9 tunggu ya tunggu ya nampak gak pointer saya 4,9 yang dilihat itu yang ini atau yang ini yang atas atau yang bawah yang garis saya merah itu saya merahkan saya lihat di atasnya Pak di atas oh di atas nah itu yang ingin saya sampaikan bahwa selain melihat ukuran itu tadi menghindari paralaks kita harus saja jaring dengan mata yang kedua harus diperhatikan itu adalah meniscus 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 itu kalau larutan jernih seperti ini atau larutan yang konsentrasinya cair encer maka akan terbentuk meniscusnya itu meniscus cekung ya nah lihat ini cekung nih kan atau kalau ini kita lihat cekung nih kan yang tengah kalau yang paling kiri ini cekungnya kita lihat nah ini ya nampak kayak garis merahnya ya nah itu meniscus tapi kalau dia larutannya pekat atau larutan berwarna kalau kalian coba eksperimen lah nanti ya kalau kalian masukkan larutan berwarna dia tidak meniscus cekung tapi dia meniscus cembung nanti kayak gini dia meniscus cembung dia ke atas dia nah gitu cobalah nanti kalian coba eksperimen kalau larutan berwarna atau larutan konsentrasi pekat dia terbentuknya meniscus cembung nah kalau meniscus cembung Yang kita lihat atasnya puncak gunungnya Tapi kalau meniskus cekung Yang kita lihat itu adalah dasar lembahnya Maka yang sebelah kanan tadi Bukan dilihat atasnya ini ya Sehingga 4,9 bukan Tapi lihat meniskus cekungnya Yaitu dasar lembahnya Nah maka ini berapa kira-kira? 5,00 ya Nah demikian juga yang tengah Yang tengah yang kita lihat adalah meniskus cekungnya Maka ini 4,5 lewat ya 4,6, 4,7, 4,8 4,8 udah lewat, 4,9 belum sampai Maka disini kurang lebihnya 4,86 sampai 4,87 gitu ya Karena 4,8 udah lewat, 4,9 belum sampai Nah udah lewat dari setengah antara 8 dengan 9 Jadi 4,86, 4,87 perkiraannya Nah jadi itu penting Makanya kalau masuk farmasi kita memang Ada di tes buta warna Betul ya Rahena ya Ada tes buta warna Nah karena memang kita harus melihat Secara detil dan secara teliti Alat-alat ukur nih Apalagi salah baca Bisa fatal nih Misalnya kita baca ini kan 4,5 Bisa aja kalian salah membaca Kalian membacanya 5,5 Jadi kalian membacanya itu Bawah ke atas 5,5 Salah baca gitu Terbalik Padahal ini skalanya dari atasnya ya 4 ke bawah Ke bawah 5 kan ya Nah jadi hati-hati Oke ya Seperti demikian Kita lanjutkan Nah kita lanjut Nanti ada pertanyaan yang lain ya Jadi jangan pernah memanaskan cairan organik Meskipun sedikit dengan api ya Terutama nanti ether Petroline ether ya Karena dia punya sifat volatil Titik nyalanya rendah Sehingga dia Apa namanya Mudah terbakar lah Kemudian Memanaskan cairan atau larutan organik itu Jangan di tempat yang terbuka Jadi kalau ingin memanaskan Mereaksikan Maka ada namanya reflux Nanti kalian catat dulu Nama-nama alat yang masih bingung ini Nanti kan ada tugas untuk pertemuan kedua Kan mencari nama-nama alat dan gambar ya Ada reflux Ada destilasi Nah disitu kan ada kondensor Ada kondensornya nanti Kondensor itu Dialiri Oleh air dingin ya Sehingga uap panas Dari cairan itu Melewati kondensor Kemudian dia berubah lagi Uap itu Uap panas itu Menjadi tetesan-tetesan air Tetesan-tetesan pelarut Nanti bisa dilihat di reflux Untuk mereaksikan senyawa itu Ada alat namanya reflux Bisa di searching nanti cari ya Reflux Yang kedua ada destilasi Destilasi ini alat untuk memisahkan Dua larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya Jadi kalau misalnya ada air dan ada alkohol Sudah bergabung jadi satu Kita bisa pisahkan lagi Alkoholnya kita dapat Airnya dapat lagi Misah-misah dengan destilasi Sama halnya kayak orang Di pertambangan Untuk memisahkan hasil bumi Nanti jadi aspal Jadi minyak Dan sebagainya Itu kan ada namanya Destilasi ya Nah Kemudian Perhatikan juga ya Yang bisa menyebabkan Ledakan eksplosif Dan sebagainya Makanya nanti Kalau misalnya ada Ether hidrokarbon Yang membentuk peroksida itu Tidak boleh dititrasi Karena bisa menyebabkan Residu peroksidanya itu Bisa meledak Kalau dia dipanaskan Jadi hati-hati Tidak semua senyawa Atau zat itu Bisa dipanaskan Makanya ikuti petunjuk yang ada Seperti itu ya Nah Kemudian Kalau memasukkan Asam ke dalam Air itu Hati-hati pelentuan Jadi kan tadi Kalau ada asam Atau basa yang kuat Kita tambahkan air dulu kan ya Tapi untuk memasukkan Asamnya harus perlahan-lahan Jangan tiba-tiba Langsung disiramkan Kepada air Yang ada di wadah Asam itu tadi Nanti bisa terjadi Letupan Bisa terjadi cipratan Bahkan lebih parahnya Terjadi ledakan Nah Nanti gunakanlah Lemari asam Kalau untuk Mereaksikan Atau Mereaksikanlah Zat-zat yang mudah Menguap dan sebagainya ya Kemudian kalau ada Pecahan kaca Gelas Alat-alat yang pecah Jangan Dibuang di tempat Yang Sembarangan Di tempat Tong sampah biasa Tapi harus dibuang Di tempat yang khusus Karena apa? Nanti bisa membahayakan Petugas Kebersihan Misalnya mau mengambil Sampah ya Bisa luka Dan sebagainya Karena kaca tadi Tidak dikelola dengan baik Nah Jadi harus ada tempat yang khusus Alat-alat kaca itu Kemudian Kita harus pastikan Kita bisa menjaga nih Agar Agar apa? Agar bahan kita itu Tetap murni Dan tidak terkontaminasi Nah Bagaimana bisa terkontaminasi? Kita menggunakan pipet Sembarangan Pipet yang satu Untuk mengambil HCL Kita pakai lagi Untuk mengambil H2SO4 Kita pakai lagi Untuk mengambil Aquades Dan seterusnya Maka gunakan pipet Yang khusus Untuk bahan tersebut Jangan ganti-ganti Ataupun kalau ingin diganti Harus dicuci dulu Sampai bersih Dan kering Nah Karena bisa mengkontaminasi Bahan-bahan kita Jadi juga harus Ada Sisa-sisanya Tadi kan biasanya Ada sisa tuh Kelebihan Kita memipet Jadi harus dipisahkan Ke botol atau gelas Yang khusus Jadi kalau kita Ngambil barang Ngambil Larutan Jangan di Kalau ada lebihnya Jangan dikembalikan lagi Ke wadahnya Ke wadah utamanya Karena bisa mengkontaminasi Maka kita harus Masukkan atau pindahkan Dia ke botol yang lain Jangan ke botol aslinya Oleh karena itu Agar tidak boros Kita kalau Mengambil Larutan Di dalam wadah Botol utamanya Jangan berlebihan Kita mau ngambil 5 mili Tapi kita tumpahkan Sampai 50 mili Mau cepat Sisanya itu kan Tidak boleh kita masukkan lagi Ke wadah utamanya Karena bisa mengkontaminasi Nah kayak gitu kan Bisa menyebabkan Boros bahan Tidak efektif Tidak efisien Kita menggunakan bahan Itu tidak baik juga Dalam pekerjaan Bisa merugikan Label-label harus diperhatikan Di kemasan Jaga kebersihan Dan kenyamanan Lab Termasuk juga alat Jangan sampai rusak Atau hilang Bahkan kalau praktikum Kalau rusak Atau hilang Kita punya kewajiban Untuk mengganti Bisa personal Bisa kelompok Bisa perkelas Biasanya gitu Tapi ingat Jangan sampai takut Dalam bekerja Harus berani Tapi harus hati-hati Jangan sampai juga Tidak mau Memegang Nanti takut pecah Takut rusak Jangan ya Harus berani Tapi harus hati-hati Cuci tangan Ini penting nih Kalau ada ketumpahan Kalau terbakar Guling-guling Langsung mandi Tapi tidak pernah sih terjadi ya Tapi ini kan harus tahu nih Kalau terjadi Guling-guling Jangan malah langsung lari Malah apinya Mungkin membesar Di baju ya Harus guling-guling Dan mandi Ada air Biasa di lab tuh ya Kalau terhirup Bahan Ya langsung Menghirup udara yang bersih Kalau kena mata Langsung bilas dengan air yang mengalir Segera bawa ke Rumah sakit terdekat lah Untuk ditangani ya Itu yang penting Nah alat bahan Harus bersih kering Dan kita kembalikan Kepada laboran Dan praktikum juga Praktikan Nah ini namanya Kalau kalian nanti Yang praktikum di lab tuh Namanya praktikan Jadi praktikan tuh Harus proaktif Gitu ya Harus aktif Nah pertanyaan kedua Silahkan Siapa kira-kira nih Silahkan Nomor dua Ayo tunjukkan proaktifnya Keaktifannya Karena proses perkulian kita Dinilai juga dari keaktifan Silahkan Ijin menjawab pak Ya silahkan Ya sebelumnya Perkenalkan Nama saya Hiralusipan Jadi disini Pertanyaannya Tujuan diberlakukannya Standar keamanan Laboratorium Yaitu Agar apa gitu kan Berdasarkan yang saya lihat Jawabannya ini Semuanya benar pak Jadi jawabannya E Oh jawabannya E Ada pendapat yang lain Tidak ada ya Sama semua ya Berarti ya Maka kita lihat Nah Diberlakukannya Standar keamanan Laboratorium itu Agar tercipta Suasana Laboratorium Sebagai sarana Belajar sains yang Aman Karena disitu Fokusnya adalah Standar keamanan Laboratorium Maka Tujuannya Yang paling tepat Dari pilihan ini Adalah yang D Agar aman Gitu Oke Karena fokusnya adalah Standar keamanan Karena untuk A, B, C Itu tadi Itu adalah Standar yang lain Selain keamanan ya Nah Standar Yang lain kan banyak Selain standar keamanan Ada SOP Ada etika di lab Ada tata tertib di lab Nah Tapi kalau yang ini kan Pertanyaannya khusus Standar keamanan Maka yang tepat Adalah yang D Nah yang tiga Apalagi kira-kira Wajib melakukan Hal-hal Di bawah ini Nah Kecuali yang mana nih Yang salah gitu Ingin jawab pak Ya silahkan Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Minta maulidia Jadi soal itu Ketika pelaksanaan Taktikum Mahasiswa wajib Melakukan hal-hal Di bawah ini Kecuali Menurut saya itu Jawabannya adalah C Membeli dan mempersiapkan Alat-alat jelas Yang akan digunakan Karena disitu Dibilangnya kita membeli Oh gitu Oke Jadi yang harus kita lakukan Wajib dilakukan ya Saat pelaksanaan Saat pelaksanaan kan ya Saat pelaksanaan Masa mau beli lagi ya Ya Jadi kalau pelaksanaan Yang wajib dilakukan itu adalah Mengisi daftar hadir Wajib tuh nanti Jangan lupa Isi daftar hadir Kemudian Baca tata tertib Pelaksanaan praktikum Harus tahu ya Hadir jam berapa Pakaiannya apa Bawa apa saja Kemudian Memahami prosedur praktikum Dan cara kerja Yang dilakukan Harus tahu Jangan sampai datang ke lab Kita tidak tahu Apa yang mau kita lakukan nih Prosedurnya gimana Cara kerjanya gimana Kita ternyata belum tahu Nah harus kita fahami Kemudian memakai Just lab Kemudian kalau mencampur Bahan berbahaya Di lemari asam Nah dari jawaban-jawaban ini A, B, D, dan E Benar ya Maka kecuali yang C Oke Nah ini untuk Membranstorming aja Kita biar Nanti saat kita ke lab Kita bisa aplikasikan ya Nah yang keempat Silahkan Yang tidak boleh dilakukan Di dalam laboratorium Ketika praktikum Yang tidak boleh Kecuali Kalau ada kecuali Berarti Apa nih Yang tidak boleh Yang tidak boleh dilakukan Kecuali Kecuali Nah ada jawaban yang lain gak Kira-kira Salah pak Jawabannya itu Juga jawabannya Oh D Ya D ya Jadi ini Kata-katanya agak Beputar-putar Yang tidak boleh Kecuali Berarti kan yang boleh Yang boleh Justru Yang wajib Mencampur bahan berbahaya Di lemari asam Seperti yang di ini Ini kan adalah Hal-hal yang wajib Nah ini Mencampur bahan berbahaya Di lemari asam Tuh Salah satu kewajiban Selain daftar hadir Memahami prosedur Baca tata tertib Memakai jazz lab Nah berarti Makan dan minum Di dalam lab Berarti tidak boleh Mengisi belangkau Bon alat dan bahan Sehari setelah praktikum Juga tidak boleh Sudah selesai Sudah praktikumnya Harusnya Mengisi bon alat itu Dan bahan Saat praktikum Dimulai Sebelum praktikum dimulai Saat hari itu Bukan sehari setelahnya Karena apa Setelah dipakai Alat dan bahan Kan harus dikembalikan Ke laboran Berdasarkan Belangkau yang kita isi tadi Pakai sendal Saat praktikum Tidak boleh Harus pakai sepatu tertutup Melepas jazz Praktikum Sebelum praktikum selesai Tidak boleh Boleh dilepas Kalau sudah selesai Dan keluar dari lab Gitu ya Oke Nah ini ya Tadi sudah dijelaskan Kemudian Nah kita coba masuk ke ini Pengenalan alat Nanti untuk lebih lengkapnya Akan ditugaskan Di pertemuan kedua Nanti saya informasikan Di Google Classroom Malam ini ya Jam 18 15 Nanti Oke Dan nanti Absen lagi Yang kedua ya Tapi mengerjakannya Boleh langsung Malam ini Boleh Sampai Satu pekan Yang penting sebelum Yang penting sebelum pertemuan Pertemuan pekan depan Sudah selesai ya Boleh dikerjakan Dalam kelompok Tapi masing-masing Tetap mengirimkan Ke Google Classroom Nanti ada arahan lebih lanjut Pilih alat itu Pilih alat itu untuk digunakan Contohnya kalau kita ingin mengukur Atau mengambil volume dalam jumlah yang tepat Untuk analisis kuantitatif Apakah kita harus mengambilnya dengan pipet TT? Kan tidak tepat ya Kalau kita ingin mengambil volume sejumlah yang tepat Ya kita gunakanlah pipet gondok Atau kalau kita ingin Apa namanya Mengambil hanya untuk kualitatif Ya tidak masalah Pakai pipet TT Jadi sesuaikan fungsinya Kalau kita ingin membuat larutan Dengan larutan yang tepat Ingin membuat larutan HCL 5 molar misalnya Sejumlah 100 ml Maka yang tepat kita gunakan Untuk membuat larutan Apakah kita gunakan Baker glass Atau kita gunakan labu ukur Ya labu ukur ya Maka yang kita gunakan adalah labu ukur Labu ukur itu memang fungsinya Untuk membuat larutan Nah nanti kalian cari tuh Labu ukur bentuknya kayak gimana Cara menggunakannya gimana Itu nanti tugas yang kedua ya Oke Nah ini contohnya nanti Untuk malam ini Ini tabelnya sebenarnya kurang lengkap Tapi nanti untuk tabel lengkapnya Ada yang saya jelaskan di Google Classroom Nanti saya akan posting Malam ini ya Tapi kurang lebihnya kayak ginilah Tugas yang akan kalian lakukan Tujuannya adalah Kalian mencari nama-nama alat Nama-nama alatnya nanti Kalian cari Gambarnya dicari Fungsinya Cara nyimpannya Sampai cara menggunakannya Ada spesifikasinya Dan sebagainya Tujuannya biar Kenal Dengan alat-alat Nanti Ketika masuk di lab Nggak lagi bingung Pak ini apa ya namanya Ini apa ya namanya Tapi udah kenal Karena udah mencari duluan Saya yakin di SMA juga Sudah pernah melihat ini Sebagian besar ya Nah ini adalah contoh kecil Hanya sebagian kecil ini Yang ditampilkan Nanti kalian akan cari lebih lanjut Banyak alat-alat Nanti akan saya arahkan Nah Ini salah satu alat Nah alat apakah namanya ini Kira-kira nomor 5 Apa jawabannya Silahkan Margareta Silahkan Margareta Apa nama alatnya Dan apa nih fungsinya Kira-kira nih Jawaban nomor 5 Berikut ini adalah Alat laboratorium Yang digunakan Pada saat Kalau Model yang saya lihat Itu di lab Waktu itu kalau nggak salah Ini jawabannya Kayak tadi pagi ada yang saya jelaskan Waktu teori tadi tuh C Menyari atau mencari ya Menyari analit Senyawa dari Uji Jadi tadi pagi ada yang saya jelaskan Salah satunya sebelum kita mengukur Itu ada Analit yang harus kita lakukan Pemisahan Saya bilang tadi ya Salah satunya ada Menggunakan Kromatografi Home Ada kromatografi Kertas ya Kalau ini namanya Corong pisah Ini namanya corong pisah Nanti kalian bisa catat Untuk sebagai tambahan Corong pisah Untuk pegas nanti tuh Corong pisah Jantunya fungsinya untuk Memisahkan Memisahkan analit Dari larutan Yang ada ini Jadi ini Pemisahannya berdasarkan Bobot jenis Bobot jenis Jadi Kalau bobot jenis yang lebih ringan Dia ada di atas Bobot jenis yang lebih berat Dia ada di bawah Dan bisa dipisahkan Bisa dilewatkan Bobot jenis yang lebih berat di bawah itu Melalui kran Ada krannya itu Jadi kita lewatkan Sehingga yang bobot jenisnya lebih berat Akan keluar Bobot jenisnya yang ringan Akan tetap ada di Di dalam corong pisah Nah seperti itu Jadi fungsinya betul C ya Untuk menyari Atau untuk memisahkan Nah analit Senyawa dari larutan uji Seperti itu ya Nah ini alat-alat Sebagai gambaran Nanti kalian untuk Mengerjakan tugas Pertemuan kedua malam ini Nanti lebih detailnya Akan dijelaskan Di pertemuan kedua Ada yang saya berikan Slide nanti ya Untuk arahan tugasnya Tapi ini Diperhatikan Karena habis ini Juga ada post test Yang harus dikerjakan Nah ini ada Peralatan pemanas Jadi alat-alat praktikum itu Ada alat pemanas Ada alat-alat gelas Dan ada alat-alat yang lain nanti Nah kalau alat pemanas nih Misalnya ya tentunya Digunakan untuk pemanasan Ada kaki tiga Ada proselin Ada penjepit Dan alat-alat yang terbuat Dari proselin ya Ada crucible Ada bunsen Macam-macam Nah kalau alat-alat gelas Itu fungsinya juga Macam-macam Ada untuk wadah Ada untuk mereaksikan zat Ada untuk mengukur volume Nah kalau alat gelas Kalau untuk wadah nih Ada botol yang ada tutupnya Ada pipetnya Ada Ember ya Ada ember yang warna gelap Dan warna Putih Ada juga botol wadah ya Warna gelap dan warna putih Nah kalau untuk mengukur volume Itu ada yang digunakan Untuk alat teknis Ada juga yang digunakan Untuk mengukur Volumetrik Atau analisisnya Lebih selitih Nah kalau yang Alat mengukur teknis itu Berarti ketepatannya Untuk mengukur itu Kurang teliti Jadi dia lebih tepat Untuk mengukur Alat-alat Mengukur secara kualitatif Nah contohnya ini Nah ada Erlenmeyer Ada Gelas ukur Ada Baker ya Ada pipet Ukur ya Nah ini Nah ini Keperluannya Keperluan teknis Kurang teliti Tapi ada Alat ukur yang Lebih Bisa digunakan Untuk kuantitatif Atau volumetrik Nah ini misalnya Pipet gondok Atau pipet Volume ya Nah Ada pipet gondok Kemudian ada Buret Ada ini Gelas ukur nih Yang ada tulisan 50 mili Nah ini Gelas ukur Nah inilah yang digunakan Untuk larutan itu Yang ini Gelas ukur Nah ini adalah Alat-alat ukur yang Volumetrik Kemudian Nah ini contoh-contoh Jadi nanti harus bisa Bedakan Alat pengukur volume itu Ada yang pipet Gondok Ada yang pipet Ukur ya Nah ada pipet Mikro Atau mikro pipet Yang ini Nah ini gunanya ya Untuk mengambil Larutan dalam jumlah Yang lebih kecil lagi Dalam ukuran mikro Cara menggunakannya Nanti silahkan dicari Nah itu tugasnya Nanti kalau Saat nge-lab Ya kita bisa contohkan Cara gunakannya gimana Tapi dicari dulu Teknisnya ya Nah ini ada Ada lagi Buret Nah ini buret Yang kalian akan Gunakan dalam praktikum ini Harus familiar ya Ada Ada Satif Ada claim Ada buretnya Ada Erlenmeyer Seperti itu Nah Jadi pipet juga Bermacam-macam Salah satu pipet Yang satu lagi Apa yang teknis Ada pipet Tetes Nah pipet tetes itu Tentunya untuk keperluan Kualitatif saja ya Selain itu ada Shearing pipet Jadi ada pipet Macam-macam Nah buret pun Buret sendiri ini Juga ternyata Terdiri dari Berbagai macam Tergantung kapasitas Ukuran volumenya Dan Ketelitiannya Ada yang makro Nah kalau di lab kita itu Ada yang makro ya Ada ukuran 50 Ada ukuran 25 Mililiter Ada yang Mikro juga Kapasitasnya 2 mililiter Nah ada juga yang Ultramikro Ultramikro Lebih kecil lagi Kapasitasnya cuma 0,1 mililiter Tentunya Semakin kecil Ukuran kapasitasnya Ketelitiannya Makin tinggi Ya Lihat ketelitiannya Yang makro 0,1 mili Kalau mikro 0,01 mili Kalau ultra 0,001 mililiter Wah luar biasa Ketepatannya Ya Jadi itu Tergantung Sesuaikanlah Dengan kebutuhan Atau keperluan kita Kapan kita memilih Makro Mikro Dan ultra Nah Peranyaan selanjutnya Nomor 6 Silahkan Layli Layli Febi Coba Layli Febi Rahma Dianti Nomor 6 Berikut ini Adalah Alat-alat Yang dapat Digunakan Untuk Mengukur Volume Suatu Caya Terancang Kecuali Tabung reaksi Pak Tabung reaksi Ya Kalau tabung reaksi Itu bukan Untuk mengukur Tapi untuk Mereaksikan Zat Nah Oke Nah ini Contoh yang lain Tadi kan Ada Alat gelas Tuh ada Ada untuk Mengukur volume Ya Ada juga Untuk mereaksikan Senyawa kimia Nah Mereaksikan Senyawa kimia Itu Ada Erlenmeyer Yang digunakan Dalam titrasi Kan Erlenmeyer Ya Nah ada gelas Becker gelas Ya Ada plat tetes Nah untuk uji-uji Kualitatif Biasanya menggunakan Plat tetes Misalnya uji Apa Sample Makanan Nah Diteteskan Di sini Nanti ada Terbentuk warna Dan sebagainya Kemudian ada juga Kromatografi Ini yang kita singgung Tadi pagi Untuk pemisahan Kromatografi Jadi ini Jadi ini Ada corong pisah Yang tadi Kemudian ini ada Ini bukan buret ya Memang mirip nih Tapi dia lebih gendut nih Nah ini adalah Namanya kolom Ya Jadi ini digunakan Untuk kromatografi kolom Nanti di dalamnya ini Diisi Diisi Misalnya ada Apa namanya Senyawa yang dimasukkan Kesini ya Kemudian nanti Larutan yang ingin Kita pisahkan Kita masukkan Kesini Sehingga dia akan Terpisah Berdasarkan Apa namanya Pemisahannya ini Berdasarkan Kepolarannya Berdasarkan Kandungan-kandungan Yang ada Nanti dia akan Terpisahkan Seiring dengan Waktu di dalam kolom Nah Kalau yang ini Nanti bisa Kalian amati Atau praktikum Di materi-materi yang lain Nanti akan ada Ketemu Kromatografi kolom Misalnya di Farmakognosi ya Bahan alam Dan sebagainya Akan ketemu Nah Ada juga Kromatografi Lapis tipis Jadi pakai Plat KLC Dan sebagainya Ada juga Kromatografi Cair kinerja tinggi HPLC ya Menggunakan Instrumentasi yang canggih Nah Kromatografi Dan alat-alat yang lain Ada corong bukner Ada corong bukner Kadang juga ada Sakumnya ya Kalau kemudian ada Filler Nah ini yang filler nih Pasangannya pipet Gondok Pipet volume Pipet ukur ya Ada juga yang bentuknya Ball filler Tapi ada juga yang bentuknya Seperti ini Kemudian ada Ada desikator Nah ini desikator Ini untuk Menghindari Senyawa Atau zat yang ingin Kita amankan Kita simpan di sini Dari hidrolisis Atau dari uap air Karena ini di dalamnya Nanti biasanya ada diberi Silika gel sini Silika gel Kemudian Senyawa kita Disimpan di sini Agar tetap Terjaga dari Lembab ya Terjaga kelembabannya ya Sehingga dia tidak Rusak Karena uap air Kemudian ada corong Dan sebagainya Dan penting juga ini Dalam memilih alat Ini bentuknya serupa ini Nah tapi bahannya beda Ada Bahannya yang dari Porselin Nah yang di atas ini Yang di bawah ini Dari stainless steel Ada lagi yang dari plastik Kapan kita gunakan Nah ini yang di atasnya Kan sendok perselin Atau sendok penyu Yang dari plastik Kalau ini sendok Spatula Spatula Atau dari bahannya Stainless steel Nah kita akan gunakan Sendok yang di atas ini Yang bahannya perselin Itu untuk bahan-bahan yang Korosif misalnya Yang mudah Bereaksi Kalau dia diberikan Atau diambil Dengan logam Atau stainless Nah jadi kalau KMNO4 gitu ya Maka kita gunakanlah Sendok perselin nih Agar tidak Bereaksi dengan wadah Sehingga Eh tidak bereaksi Dengan alat Sehingga merusak Senyawa itu sendiri Teroksidasi Dan juga merusak alat Nah kalau menggunakan Sendok stainless Berarti adalah Alat-alat yang Yang Tidak berinteraksi Dengan Sendok stainless ini Yang tidak Menyebabkan Teroksidasi Dan sebagainya Jadi Dalam memilih alat Penting juga kita Memperhatikan Apa yang mau kita ambil Dan sebagainya Itu juga tadi Untuk memipet Penting Pipet mana yang mau kita pilih Kalau kita tujuannya Untuk kuantitatif Dan sebagainya Nah pertanyaan yang tujuh Silahkan Totalnya kita ada Sepuluh pertanyaan Baru kita post test ya Masih ada Tiga lagi Yang tujuh silahkan Yang belum Tadi sudah ada Di singgung ya Di sebelumnya Silahkan Yang belum Punya kesempatan Untuk aktif Dan mendapatkan Nilai Lebih ya Silahkan Alat yang berfungsi Untuk menjaga Agar sampel Di tali tap kering Itu Desikator Pak Desikator Dalamnya tadi Ada Ada Silika gel Kalau kalian pernah Membeli Tas, sepatu Sebagainya Kan ada silika gel Untuk menyerap Uap air Kalau dia Jenuh dengan Uap air Dia akan berwarna Pink Sehingga kalian Bisa panaskan lagi Untuk menghilangkan Uap airnya Sehingga dia aktif Kembali Dia jadi warna biru Itu desikator Nah lanjut Yang terakhir ini Tentang bahan Praktikum Jadi kalau bahan Tadi alat ya Bahan itu ada teknis Ada yang PA Kalian akan dengar nanti di lab Teknis atau PA Harga beda tentunya Lebih mahal PA Bahkan ada yang Pro HPLC Lain lagi ya Untuk HPLC khusus Nah ini kalau bahan teknis Ya itu Bahan-bahan yang Kemurniannya Tentunya tidak setinggi Bahan yang pro analisis Tentunya harga juga Lebih murah Dan Disesuaikan lah ya Tentang untuk kebutuhannya Kalau kita misalnya Untuk masa rahsi Masa rahsi Atau menyari Suatu Senyawa Dari sampel kita Dari bahan alam Ya cukup dengan bahan teknis Bisa ya Kenapa ya harus pakai pro Pro analisis Nah kalau pro analisis Ini kemurniannya Tinggi Tentunya untuk Keperluan-keperluan Analisis di lab Dan kadarnya itu Memang sudah ditetapkan Dengan teliti Secara kuantitatif Ya dengan Dengan Konsentrasi Sudah ditetapkan Secara kuantitatif Nah biasanya Dia digunakan Untuk reaksi Atau reagen Nah Kalau bahan kimia teknis Itu Konsentrasinya Tidak ditetapkan Dengan Kuantitatif Tapi ditetapkannya Hanya dengan Hitungan Stoikometri Misalnya Kalau kita Untuk membuat Larutan Kan kita Hitung Misalnya Buat pengenceran Dengan rumus Pengenceran Nah tapi Tidak kita ukur Lagi Dia dengan Alat-alat Tapi hanya Dihitung Berdasarkan Stoikometri Dengan rumus Pengenceran Nah itu teknis Misalnya Alkohol 70% Kita buat Dari yang 100% Misalkan Dengan Pengenceran Seperti itu Jadi disesuaikanlah Alat teknis Bahan yang Proanalisis Alat teknis Sesuai dengan Kebutuhan Selanjutnya Terkait dengan Bahan Ada sifat Nah ada Asam Ada basa Ada asam Kuat Ada basa Kuat Ada asam Lemah Ada basa Lemah Ini adalah Contoh-contohnya Asam Kuat H2SO4 HCL Basa Kuat Ada NaOH KOH Asam Lemah Ada asam Asetat Ada asam Oksalat COOH 2x Asam Oksalat Basa Lemah Ada NH4 OH Dari mana Kita menetapkan Sifat Asam Atau basa Ada karakteristiknya Dari PKA PKB Atau dari Ionisasi Apakah Terionisasi Sempurna Atau tidak Nah Seperti itu Kemudian Masuk ke Simbol-simbol Masih ada 2 Soal terakhir Silahkan Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Asya Adasa Fitri Berikut adalah Simbol yang Biasanya terdapat Dalam laboratorium Simbol Tersebut Membira Tahukan Bahwa A Bahan kimia Beracun Beracun Oke Jadi ada Tengkorak Jadi Kita harus Mengenal Simbol-simbol Tadi Sebagaimana yang di awal Tadi Di laboratorium Ini adalah Betul Tadi jawabannya adalah Bahan kimia beracun Lambangnya Seperti tengkorak Ada bahan Simbol-simbol yang lain Boleh diperhatikan Dari ini contoh kecil saja Banyak simbol-simbol yang lain Yang nanti bisa kalian lihat Di lapangan Atau di lab Atau di bahan-bahan Nah ini simbol Bahan-bahaya kimia Simbol keselamatan Ada yang korosif Ledakan Mudah terbakar Ada iritasi Zat Kimia pengoksidasi Beracun Bahan kimia Mudah terbakar Mudah menguap Dan sebagainya Banyak sekali Simbol-simbol yang lain Yang kita harus tahu Maknanya Untuk kita berhati-hati Menghadapi Bahan-bahan tersebut Nah Oke Nomor 9 Silahkan Ijin menjawab Ijin menjawab Ya silahkan Yang duluan tadi Yang perempuan ya Siapa tadi itu namanya Ya perempuan Nama saya Livia Putri Adini Livia Oke Gambar doa ini Merupakan simbol Mudah meledak Mudah meledak Oke Betul ya Jadi Mudah-mudah saja ini Tapi Tujuannya Nanti kalau ada di lab Jangan lupa Untuk dibaca Diamati Yang ada tulisan-tulisan Di lab gitu ya Nah masuk ke Keselamatan kerja Ini penting Ya ya Kalau misalnya Terjadi kecelakaan Ya maka Ada pertolongan pertama lah Sebelum kita bawa dia Ke tempat yang Misalnya rumah sakit Dan sebagainya Misalnya terjadi keracunan Iritasi Ledakan Sampai luka bakar ya Nah macam-macam Jadi misalnya Kalau terkena luka bakarnya Karena zat kimia Bisa jadi karena asam Karena logam Natrium Kalium Karena bromine Nah ini ada langkah-langkahnya Gitu ya Apakah dia diberi dengan air mengalir Diberikan apa gitu Ada langkah-langkah P3K-nya ya Jadi kan nanti bisa dilihat Di sini Tim supervisi Di Bendikti 2002 Bisa dicek nanti Atau bisa searching Keselamatan Kesehatan Dan keselamatan kerja ya Ini luka bakar Ada juga Luka bakarnya Karena Benda panas Misalnya Ada salep minyak ikan Diculupkan ke air es Dan sebagainya Atau luka pada mata Terkena percikan asam Ada yang terkena percikan basah Kalau terkena percikan asam Biasanya dicuci dengan air Mengalir Kemudian Dicuci lagi dengan Natrium Karbonat Natrium karbonat Kalau kena basah Justru dicucinya dengan Asam Borat Setelah dibersihkan dengan air Nah kemudian Kalau tergores Benda tajam Dibersihkan Dengan alkohol Kemudian Betadine Dibalut dengan kain kasar Nah itu P3K lah Harus kita ketahui Kalau keracunan Pernapasan ya Jadi korban itu Harus dipindahkan Ketempat yang udaranya segar Misalnya karena apa nih Karena menghirup Uap-uap ini Uap amonia Segala macam Makanya kita Kalau bekerja dengan Benda-benda ini Benda-benda yang Mengudah menguap ini Maka harus di lemari asam Karena lemari asam itu Ada blowernya Untuk mengisap udara itu tadi Jangan sampai di Ruangan lab Sehingga mengkontaminasi Udara yang ada di lab Sampai kita semua Keracunan ya Nah Bahkan tidak bisa bernafas Dan sebagainya Maka diberikan Nafas buatan Sampailah diberikan Dibawa ke rumah sakit Ya Kalau kita rumah sakit Untan dekat ya Nah Kalau lebih lanjut Bisa hubungi Pejabat laboratorium Laboran atau asisten Dan tentunya SAPAM Dan segera dibawa ke Rumah sakit Nah Atau Petolongan kesehatan yang terdekat ya Seperti itu Nah Jadi demikian ya Untuk materi kita pada hari ini Pertemuan yang pertama Nah nanti malam Saya ingatkan pertemuan yang kedua Akan saya informasikan Kode absennya Di Google Classroom Dan saya informasikan nanti Slidenya Ada arahan di situ Dan juga ada format Untuk penugasannya Yang dikerjakan secara Kelompok ya Tapi sebelumnya Ini masih ada waktu Sampai jam 1 kan ya Nah silahkan Bisa di Buka Google Classroomnya Sudah saya informasikan itu Sudah saya informasikan Di Google Classroom Tempat mengumpulkan Tugasnya ini Yang post test Nah ini silahkan Boleh dipoto Nah ada 4 soal ya Soal yang 1, 2, dan 3 Seperti ada di sini Sudah ya Kita lanjutkan Yang soal berikutnya Nah Oke Oke mungkin demikian ya Pertemuan kita pada hari ini Silahkan bisa dikerjakan Post testnya Nah Kemudian dalam kelompok Kemudian nanti Dikumpulkan Masing-masing orang tetap Mengumpulkan hasil kerjaan Kelompoknya Kalau kalian ingin Mengerjakan kelompok Biar bisa lebih mudah Kalian bisa memanfaatkan Google Doc ya Atau Google PowerPoint Jadi bisa bekerja Dari jarak jauh Tapi bekerjanya sama-sama Itu lebih mudah Silahkan bisa diaplikasikan Kalau sudah nanti Bisa dikumpulkan Di Google Classroomnya Sudah ada saya buatkan Tempat Mengumpulkan tugas Yang post test ini Oke mungkin demikian ya Terima kasih atas Segala perhatian Selamat belajar Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Terima kasih atas materinya Oke silahkan boleh dikerjakan Sambil yang sholat Belum sholat Istirahat Oke saya left dulu ya Iya Pak Iya Pak Iya Pak Iya Pak Sampai Pak Terima kasih.